Oke guys, berikutnya sama Didi Oke, kali ini saya ingin kasih tau kisah gang toki bagian 4 dari kisah gang toki ya Oke, kalian bisa ke lokasi ini dulu Yang pertama, kalian kesini dulu ya Kita kesini karena disini gak ada waypoint Kalian kesini, kalian kasih tanda Habis itu ada kisah gang toki bagian 4 di perahu Kalian tinggal ambil Oke guys, untuk kisah gang toki bagian keempat Kertas yang kedua kalian bisa datang kesini Ini kalian datang kesini, ini quest itu ya Eh, bukan quest, ini tuh yang pas kalian nyari harta karun rinzau Kalian bisa datang aja kesini ya Habis itu disini ada kisah gang toki Kalian tinggal ambil yang ini ya, nih dalam goa ya Oke, kita bakal ke kertas ketiga Guys, untuk kertas ketiga ada disini lokasinya Nih, kalian ke teleport waypoint ini Kalian jalan Nah, kalian ada kuil tuh Kalian tinggal ambil kertasnya disini Oke, kita bakal ke 4 ya Oke, kita bakal ke yang keempat Bisa teleport aja kesini Nih, kalian teleport kesini Suegetsu pool Kalian teleport ke domain Place in a pool ya Habis itu kalian turun ke bawah sini Turun aja Nah, kalian ambil air extra granum dulu Ya, kesini Kesini loncat Masuk Habis itu kalian ambil air extra granum dulu Ambil disini Habis itu kalian ke atas itu tuh Ada ruang rahasia nyempil lah disini Oke, kalian tinggal masuk aja kesini Kenapa kalian butuh air extra granum? Karena disini awalnya ini ditutup ya Nah, pas kalian disingkat kan ada apa-apa Kalian mancat lagi nih ke atas Ada luxurius chest ya Satu Kisah gang toki Nah, ini dia kisah gang toki guys Kalian tinggal ambil ya Oke, kita bakal ke kisah gang toki selanjutnya Selanjutnya kelima kan Oke, kita bakal ke kelima Oke guys, untuk kisah gang toki yang kelima Kertas yang kelima Kalian bisa kesini aja Nih, teleport point ini Nah, harusnya yang ini kalian udah nemu ya Soalnya yang ini gampang dicari Oke, ini yang kelima guys Oke, sekarang kita bakal yang ke enam Kisah gang toki yang ke enam Kalian bisa ke Boro Village Disini ya, Boro Village Abis itu kalian ketemu Momoko sama Kiyoko Abis itu kalian kesini Abis itu ada kisah gang toki deh disini nih Kisah gang toki Oke, sekarang kita bakal kisah gang toki Kertas ke tujuh Kertas ke tujuh Kisah gang toki Oke, untuk kertas ke tujuh Kisah gang toki Kalian bisa ke Mount Siren ini Ada kuil hancur ya Kalian tinggal jalan ke sini Masuk ke dalam kuil yang hancur ini Kuilnya begini amat Masuk ke sini nih Disini ada kisah gang toki Kertas ke tujuh Oke, sekarang kita bakal ke kertas delapan Oke guys, untuk kertas ke delapan Kisah gang toki Oke, kalian bisa teleport ke ini Ke rumahnya Kokomi Ada waypoint kan disini Mana waypoint ya Oh gak ada Udah, pokoknya kalian teleport ke sini aja Ada waypoint pokoknya Di mapnya itu kan Kalian jalan Abis itu kalian belok ke kiri Nah, ada kisah gang toki disini Nyumpil Oke, sekarang kita bakal ke kisah gang toki Yang ke sembilan Oke guys Untuk kertas ke sembilan Kalian kesini dulu nih Kita teleport kesini Ya, disini kalian kesini Turun aja ke bawah Ya, turun ke bawah Akan disini ada nih Disini tuh ada kisah gang toki ya Kalau gak salah ada kesini Ini tempat kalian itu ya Nyari harta karun dinzau Ini ada kisah gang toki nih Kalian tinggal ambil aja Kita bakal ke kisah gang toki yang terakhir ya Oke guys Untuk kertas ke sepuluh Kalian bisa datang aja Kesini Ini Datang kesini Ini Ini datang kesini nih Ini di bagian bawah ya Kalian datang kesini Plus ada Elektro siren juga disini Oke, ini kisah gang toki nya Disamping elektro siren Kalian tinggal ambil ya Oke, lokasinya saya ulangin lagi Disini Tapi di bawah Paling bawah Oke, sekarang kalian buka inventory kalian Lalu kalian Gabungkan ya Kisah gang toki nya Sabar Kisah gang toki Nah, kalian gabungkan saja Oke, abis itu kalian bisa lihat di Di artifnya Kalian bisa lihat di sini nih Oke Mungkin kisah gang toki ini nanti bakal ada lagi ya Mungkin Oke guys Jadi video sampai disini dulu Jangan lupa like dan subscribe bagi kalian yang suka Oke, terima kasih Kita makakasumuli next video Bye-bye Bye-bye Terima kasih.